Long Chen, apakah ada yang salah? Liu Ye mendukung semua orang dan berlari di udara, ruang terus berputar, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Tapi Long Chen berdiri di depan dengan alis berkerut dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kemunculan Long Chen membuat semua orang gugup, dan Chu Yao mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan abadi, tua dan muda, sangat menghormati Long Chen. Long Chen sepenuhnya menaklukkan semua orang dalam pertempuran ini. Namun, Long Chen baru saja mengalami pertempuran besar, tapi dia tidak terlihat bahagia sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya serius, dan hati semua orang juga tegang. Tuan Si Hua, altar itu, Long Chen memandang Tuan Si Hua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Guru Si Hua memandang orang-orang di sekitarnya, ragu-ragu dan berkata, karena Anda telah mengatakannya, tidak ada yang perlu dihindari. Pintu luar angkasa di altar memang aneh, apalagi pintu luar angkasanya. Bau di dalamnya menyeramkan. Guru Si Hua merasa ketakutan, yang membuat orang-orang berkuasa yang hadir merasa ngeri. Kemana kah pintu ruang angkasa menuju? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, sejak pertama kali saya melihat gunung di kejauhan itu, saya merasakan ada yang tidak beres. Dia memiliki dua jiwa. Jiwa hidup berdampingan, tidak ada tubuh yang mengambil, dan tidak ada metrai. Ini membuat saya sangat bingung. Jadi, saya mendorongnya ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, membiarkan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya sedikit demi sedikit. Ketika kekuatan darah dan jiwanya terbakar, saya merasakan nafas iblis luar angkasa dan fluktuasi Raja Laba-Laba Api Guntur. Lalu aku merangsangnya lebih jauh, berharap bisa melihat dengan jelas rahasia di tubuhnya, sampai Raja Laba-Laba Api Guntur dipanggil. Saya menggunakan kekuatan darah ungu untuk menghapus pengekangan jiwa, memungkinkan Raja Laba-Laba Api Guntur melahap pegunungan yang jauh. Kalian semua juga telah melihat bahwa ada iblis ekstrateritorial di tubuh Yuan Shan, dan aura iblis ini pada dasarnya berbeda dari aura iblis di dalam surga kaisar. Petik 2 Maksudmu, Tuan Si Hua terkejut. Longchen menganggup dan berkata, saya curiga klandi menai water lili diam-diam berkolusi dengan iblis di luar wilayah. Semua orang terkejut. Setan luar angkasa adalah sumber kehancuran sembilan langit dan sepuluh bumi. Sembilan langit dan sepuluh bumi hampir hancur karenanya. Klandi menai water lili berani berkolusi dengan mereka. Apakah mereka mencari kematian? Jika dunia luar mengetahuinya, bukankah mereka akan bersatu untuk menyerang dan memusnahkan seluruh ras mereka? Semua orang memikirkan altar misterius dan portal aneh di altar lagi, dan kulit kepala mereka tiba-tiba menjadi mati rasa. Jika ini benar, maka ini akan menjadi rahasia yang mengejutkan. Tidak, jika memang demikian, mereka pasti akan membunuh orang dan membungkam mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan kita pergi? Kata Li Uruyan. Semua orang diam-diam mengangguk. Jika ini benar-benar masalahnya, Klandi menai water lili pasti akan melompati tembok dan membunuh mereka dengan segala cara. Mereka tidak akan pernah mengembalikan mata keabadian dan membiarkan mereka pergi. Senior, tolong periksa kembali mata abadi untuk melihat apakah itu telah dirusak oleh mereka. Kata Long Chen. Bagus. Meskipun dia telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan mata abadi, setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Master Sihua dengan hati-hati terus memeriksanya lagi. Setelah sebatang dupa, Guru Sihua telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan mata abadi. Chu Yao menghiburnya dengan lembut, Long Chen, apakah kamu terlalu gugup? Masalah penggabungan darah dan jiwa iblis bukanlah masalah besar di sembilan langit dan sepuluh bumi. Banyak ras dengan darah iblis akan mencoba mengungkap rahasia iblis luar bumi dan menemukan cara untuk mengendalikan mereka dengan menggabungkan kekuatan iblis luar bumi. Di hutan iblis abadi kita, terdapat juga banyak spesimen mayat iblis, serta beberapa boneka iblis. Altar itu mungkin salah satu hasil penelitian mereka. Petik 2. Long Chen menganggup dan tersenyum pahit, mungkin saya terlalu sensitif, dan spekulasi Anda masuk akal gelombang jika tidak, tidak ada alasan mengapa hadron besar tidak bertarung dengan kami. Mendengar kata-kata Long Chen tentang, Kiang Si Agung, bahkan Guru Si Hua pun tidak bisa menahan senyum. Long Chen benar-benar tidak menganggap serius keberadaan mengerikan ini. Pada saat ini, hati semua orang yang gugup tiba-tiba menjadi sangat rileks. Mengingat pertempuran Long Chen sebelumnya, semua orang menjadi bersemangat lagi, mengingat setiap detail di dalamnya, dan darah semua orang mendidih. Tuan Long Chen, Anda telah memberitahu kami betapa menakutkannya umat manusia yang sangat kuat. Kami pasti akan bekerja keras untuk belajar dari umat manusia. Kaisar Miao yang kuat dari klan abadi berkata dengan ekspresi kagum. Ini bukan untuk belajar dari umat manusia, tetapi untuk belajar dari tempat yang baik dan berkuasa dari umat manusia. Tidak hanya belajar dari umat manusia, tetapi juga belajar dari semua makhluk yang lebih kuat dari Anda, meskipun dia adalah musuh yang paling Anda benci. Melalui pembelajaran, jadikan diri Anda lebih kuat. Tidak peduli apa kekuatannya, selama itu adalah sesuatu yang bisa Anda kuasai, itulah kekuatan Anda. Long Chen mengoreksi, dia memandang Liu Minghao dan berkata, Dalam pertarunganmu dengan Qi Feng, kamu tidak akan kalah karena nasib buruk, tetapi karena penilaianmu dan pemenjaraan diri sendiri. Tolong beri saya nasihat, Tuan Long Chen. Liu Minghao berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Saat Qi Feng memanggil laba-laba api guntur, nalurimu memberitahumu bahwa kamu harus membunuh laba-laba api guntur terlebih dahulu, kan? Long Chen bertanya. Ya, kata Liu Minghao. Semua orang terkejut. Laba-laba api guntur sangat menakutkan. Kulitnya yang seperti batu melindungi seluruh tubuhnya. Tidak ada titik lemah sama sekali. Tidak mungkin untuk membunuhnya untuk sementara waktu. Selain itu, membunuh laba-laba api guntur pasti akan menyebabkan serangan diam-diam oleh Qi Feng dan serangan dari kedua sisi. Bukankah ini jalan buntu? 1. Menurut pendapat semua orang, strategi tempur Liu Minghao tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tapi bagaimana naluri Liu Minghao bisa membunuh laba-laba api guntur? 5.912. Berdengung. Saat suara itu jatuh, perisai cahaya hitam menyelimuti seluruh hutan iblis abadi dan tekanan yang menyesakkan mengalir ke arah wajah. Ketika dia melihat topeng hitam itu, ekspresi Long Chen berubah drastis. Gambar Dewa Brahma. Saat itu, wajah Liu Chang Tian dan Si Hua juga berubah. Mereka tidak mengenali gambar ilahi Brahma, tetapi mereka merasakan kekuatan tertinggi dari tirai cahaya yang menakutkan. Bas-bas. Tiga sosok muncul di bawah tirai tipis pada saat bersamaan. Salah satunya, dengan senyum sinis di wajahnya, adalah tiga tanaman merambat kuat dari Klandiman Eye Water Lily. Saat dia melihat Lian Sang Kiang, firasat buruk muncul di hati Long Chen. Ketika dia meninggalkan Klandiman Eye Water Lily, dia merasakan ada yang tidak beres. Lian Sang Kiang ini agak tidak normal. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, terutama senyum sinis di wajahnya, hati Long Chen tenggelam. Jika kamu bisa mengenali gambar Dewa Brahma, kamu adalah Long Chen, kan? Saya mendengar Sang Kiang Lian berkata bahwa Anda adalah keturunan bintang sembilan. Pada saat ini, seorang wanita berambut pendek dengan wajah acuh tak acuh berdiri di kehampaan, menunduk. Long Chen. Wanita itu memiliki sosok langsing dan wajah panjang. Wajah cantiknya dipenuhi banyak bopeng, namun jika diperhatikan lebih dekat, setiap bopeng sepertinya mengandung tanda aneh. Ketika dia melihat wanita itu, Long Chen tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya, tekanan mengerikan yang hampir membuat darah di tubuhnya terhenti. Dari tubuh wanita itu, Long Chen merasakan aura familiar. Ya, itu adalah aura familiar. Long Chen merasakan aura semacam ini pada Ken Kong yang berambut perak. Delapan Dewa Agung. Long Chen memandang wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, kamu sudah melihat ini. Anda memiliki aura silsilah bintang sembilan, tetapi Anda sangat berpengetahuan dan memiliki temperamen yang berbeda. Namun fakta bahwa kamu mengetahui begitu banyak membuktikan bahwa kamu bukanlah orang biasa. Sepertinya kali ini, saya datang ke pihak yang benar. Wanita itu memandang Long Chen dan sepertinya sangat tertarik padanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka. Karena mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, bunuh saja mereka secara langsung. Saat ini, orang lain berbicara. Itu adalah makhluk menakutkan dengan sosok kekar, seluruh tubuhnya bersisik, dan api hitam menyala di matanya. Ketika pria itu berbicara, Huo Lingar di tubuh Long Chen tidak bisa menahan gemetar dan berteriak ngeri. Saudara Long Chen, orang ini. Ekspresi Long Chen menjadi sangat serius. Huo Lingar mengenalinya, dan Long Chen secara alami juga mengenalinya. Orang ini ditemani oleh nyala api. Dan api Yansu miliknya membawa kekuatan kekaisaran yang kuat. Orang ini pastilah makhluk menakutkan dari garis keturunan Yansu. Entah itu wanita itu atau pria kuat dari garis keturunan Yansu, kekuatan kekaisaran di tubuhnya jauh lebih kuat daripada tiga pria kuat Lian. Ketika tiga orang kuat berkumpul di langit, bahkan sekuat Long Chen, mereka merasa ruang itu diblokir. Sangat sulit untuk menggerakkan tubuh Anda meskipun Anda terkurung. Lian Sang Kiang memandang Liu Chang Tian dengan senyum sinis dan berkata, Liu Chang Tian, untuk memperjelasnya padamu, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Peri ini adalah salah satu dari delapan pengikut Dewa Brahma. Dia pernah mengikuti Dewa Brahma dan bertarung melawan Peri Long Ken, penguasa sembilan bintang. Petik dua. Lian Sang Kiang menoleh untuk melihat pria kekar itu dan memperkenalkan, ini adalah Tuan Yan Yang, salah satu dari empat penjaga Dewa Tuan Yansu. Keduanya adalah makhluk terkenal di era kekacauan. Saya yakin Anda pernah mendengar nama mereka. Sekarang setelah Anda melihat saya dengan mata kepala sendiri, Anda akan dapat beristirahat dengan tenang. Petik dua. Saat ini, Lian Sang Kiang tampak seperti penjahat yang telah berhasil. Dia ingin menarik kembali kemarahan yang dideritanya dari Long Chen ribuan kali. Sekarang, dia telah melakukannya. Ketiga Tuan itu datang pada saat yang sama, dengan tekanan yang luar biasa, tetapi Liu Chang Tian selalu terlihat tenang. Dia memandang mereka bertiga dengan dingin gelombang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sampah sialan, kamu berkolusi dengan iblis luar angkasa untuk membangun barisan pengorbanan. Kami menemukannya, tapi Anda sengaja melepaskan kami. Anda memanfaatkan periode waktu ini untuk berkolusi dengan Brahma dan Yansu untuk menangkap kita semua. Sayang, semua ini diinstruksikan oleh Brahma dan Yansu. Long Chen mengertakkan gigi dan berkata, Hahaha, sangat pintar. Lian Sang Kiang tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk mengacungkan jempol pada Long Chen, namun, semakin pintar seseorang, semakin cepat dia mati. Jika Anda tidak menemukan altarnya, saya mungkin tidak akan bisa meminta kedua orang dewasa itu untuk mengambil tindakan. Guru Brahma tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rencana orang tuanya. Jadi, kalian semua akan mati hari ini. Petik 2. Belakangan, suara Lian Sang Kiang menjadi semakin seram, dengan setiap kata membawa rasa berdarah. Long Chen membunuh Yuan San di depannya. Dia membenci Long Chen, padahal, dia sempat menyelamatkan jiwa Yuan San saat itu. Tapi dia tidak melakukan itu, hanya untuk mengungkap iblis ekstrateritorial dalam jiwa Yuan San. Dapat dikatakan bahwa dia membeberkannya dengan sengaja. Setelah Long Chen dan yang lainnya pergi, dia segera melapor ke Dabrahma dan Yan Su, mengatakan bahwa tidak hanya altar yang ditemukan, tetapi jiwa iblis luar angkasa juga diserap oleh Long Chen. Semua rahasia mungkin telah terungkap. Masalah ini serius. Long Chen dan Yan yang tidak perlu meminta instruksi dari Dabrahma dan Yan Su, mereka hanya datang dan membunuh mereka. Dalam perjalanannya, Lian Sang Kiang bahkan memberitahu Long Chen kabar bahwa Long Chen mungkin adalah keturunan bintang sembilan. Akibatnya, Long Chen kemungkinan besar akan ditangkap oleh Long Chen, dan yang menunggunya adalah perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup. Saya tidak bisa mati. Pada saat ini, Long Chen akhirnya memahami keseluruhan rencana Lian Sang Kiang. Bajingan ini sengaja membeberkan rahasianya dan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Rencananya sangat kejam. 5913. Yang Mulia Kaisar. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Chang Tian, Long Chen tiba-tiba merasa tidak enak. Liu Chang Tian bisa menggunakan kata tolong, yang memiliki arti meminta bantuan sebelum dia meninggal. Long Chen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saya memiliki. Long Chen hendak mengatakan bahwa dia memiliki kuali kiankun. Jika dia mengandalkan kekuatan Liu Chang Tian, dia seharusnya mampu bersaing dengan peta Dewa Brahma. Liu Chang Tian menyelanya, peta ilahi Brahma tidak bisa menjebakku, tapi bisa menjebak kalian semua sampai mati. Jika saya mencoba yang terbaik untuk keluar dari masalah, tidak ada di antara Anda yang dapat menahan dampak kekuatan darah Kaisar. Mereka sudah menemukan jawabannya. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Liu Chang Tian, Long Chen menjadi semakin marah. Lian Sang Qiang sangat kejam. Jika Liu Chang Tian melawan dengan seluruh kekuatannya, para murid klan abadi akan menjadi orang pertama yang mati. Jika dia tidak melawan, semua orang akan mati. Liu Chang Tian hanya punya dua pilihan, semua orang akan mati dan dia akan hidup sendiri, atau dia akan mati bersama semua orang. 3. Teratai kuat. Melihat senyum sinis di wajah Lian Sang Qiang, gigi Long Chen hampir patah. Liu Chang Tian mengirim pesan ke Long Chen, Lian Sang Qiang memiliki tiga poin terkuat. Salah satunya adalah kekuatannya, dan yang lainnya adalah monster pendampingnya. Yang lain juga merupakan poin terkuatnya. Itu pikirannya. Orang ini sangat berbahaya dan tidak punya rencana lagi. Sekarang dia telah memasang jaring untuk membasmi klan abadi saya. Setelah beberapa saat, saya akan menggunakan kekuatan pohon leluhur untuk membuka paksa peta Dewa Brahma dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. 2. Yang Mulia Kaisar, hati Long Chen penuh dengan kengganan. Semua ini disebabkan oleh dia. Dia seharusnya tidak menjelajahi rahasia klan lili air mata iblis. Jika dia lebih bijaksana, dia seharusnya tidak segera kembali ke klan mayat hidup bersama orang lain. Tapi, pikirkanlah di sisi lain, jika Anda tidak kembali ke klan abadi, kemana Anda bisa pergi? Bahkan hutan iblis abadi pun dikelilingi. Langit sangat besar. Kemana dia bisa lari? Pada saat ini, Long Chen dengan susah payah menemukan bahwa di bawah kabut Brahma, Long Chen tidak punya tempat tinggal. Saya selalu membenci umat manusia, tapi penampilan Anda telah mengubah pandangan saya tentang umat manusia. Sekarang, saya akan mempercayakan masa depan klan abadi kepada Anda. Liu Chang Tian menepuk bahu Long Chen. Apakah kamu mengucapkan kata-kata terakhirmu? Jangan buang waktu. Mulai hari ini, klan imortal Ming Liu akan menghilang dari dunia ini selamanya. Lian San Qiang berkata dengan dingin. Dia telah memperhatikan seluruh penonton. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Liu Chang Tian dan Long Chen, tidak sulit baginya untuk menebak sesuatu dari ekspresi Long Chen. Menghadapi ejekan Lian San Qiang, Liu Chang Tian berkata dengan tenang, klan Ming Liu abadi tidak akan hilang. Sebaliknya, satu-satunya yang akan menghilang adalah kamu, klan Dimenayu Water Lily. Liu Chang Tian berteriak kepada orang-orang kuat dari suku Undet, prajurit dari suku Undet, biarkan darah dunia bawah berkembang. Mengikuti perintah Liu Chang Tian, mata para tetua klan abadi bersinar dengan tekat. Mereka memandang Liu Ming Hao dan murid-murid muda lainnya, dengan senyuman hangat muncul di bibir mereka. Bas-bas. Orang-orang tua di alam Kaisar Dewa ini dikelilingi oleh cahaya ilahi ungu, dan mahkota Kekaisaran Umu mereka terbakar, seperti meteor, menghantam sosok Dewa di atas kepala mereka. Seekor belalang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Melihat para Kaisar Dewa yang kuat mencoba mengguncang peta ilahi Brahma, Long Ken memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Ledakan. Dengan suara keras, seorang lelaki tua dari klan Undet memukul keras sosok Dewa Brahma. Tubuhnya meledak seperti kembang api berdarah. Sosok Dewa Brahma bergetar hebat, dan garis berwarna darah langsung menyerbu. Mewarnai ruang yang luas. Tidak. Saat itulah Liu Minghao dan yang lainnya mengerti apa yang akan mereka lakukan. Mata mereka hampir pecah dan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka menggunakan kekuatan kehidupan untuk menantang peta Dewa Brahma dan mencoreng tanda kehidupan mereka sendiri di peta Dewa Brahma. Boom, boom, boom. Para tetua klan Undet memandang kematian seolah-olah mereka sudah mati. Itu seperti meteor yang menggantung terbalik, menghantam langit satu demi satu. Dalam ledakan tersebut, darah memercik, dan darah itu langsung mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Ketika Long Chen melihat pemandangan ini, giginya berdarah. Bencana datang begitu cepat sehingga mereka tidak diberi waktu untuk bereaksi. Generasi tua dari orang-orang kuat dari klan Undet hanya bisa menggunakan metode ini untuk memperjuangkan peluang bagi generasi muda. Ada yang tidak beres, ambil tindakan dan bunuh mereka. Long Chen mengabaikan perilaku ini pada awalnya, tapi sekarang dia merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dia percaya bahwa klan Undet tidak akan pernah mengorbankan begitu banyak nyawa dengan sia-sia. Hargai bunganya. Saat ini, Liu Chang Tian memandang Si Hua, suaranya bergetar, dan matanya penuh kelembutan. Master Si Hua memandang Liu Chang Tian, tersenyum lembut, dan perlahan membentuk segel dengan tangan dioknya. Sebuah totem indah menyala di antara alisnya, dan dia berteriak pelan. Berkah dari pohon leluhur, perisai Tuhan. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah pohon besar muncul dari tanah, dan cahaya ilahi menyelimuti pohon itu seperti jamur besar, membuka seluruh langit dan menyelimuti orang-orang kuat dari klan Undet di bawah. Boom, boom, boom. Pohon besar muncul, tetapi generasi tua dari orang-orang kuat dari klan mayat hidup masih tidak menghentikan gerakan mereka. Sebaliknya, mereka melaju menuju peta Dewa Brahma. Sosok mereka meledak satu per satu. Suara besar itulah yang mereka serahkan pada klan mayat hidup. Kelembutan terakhir dari keturunan. Liu Ruyan dan yang lainnya sudah menangis saat ini, tetapi mereka ditekan oleh energi kaisar dan tidak dapat menahannya. Mereka membencinya dan membenci ketidakmampuan mereka sendiri. 5914 Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa melarikan diri dengan menerobos penghalang peta Dewa Brahma, tetapi ketika saya melewati penghalang, Long Chen terkejut menemukan bahwa langit masih gelap. Itu adalah lautan monster yang tak ada habisnya, menutupi langit. Kemanapun pemandangan itu lewat, ada lautan monster, dan bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menyapu sampai akhir. Hal yang paling menakutkan adalah monster-monster ini bukanlah monster biasa, mereka semua adalah elit di antara monster. Melihat mereka, mereka semua adalah makhluk setingkat Dewa Kaisar. Meskipun dia sekuat Long Chen, dia merasakan mati rasa di kulit kepalanya saat ini, yang memberinya harapan, tetapi segera membuatnya merasa putus asa. Tapi sekarang, mereka tidak punya jalan kembali. Mereka hanya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bergegas keluar dengan putus asa. Liu Ruyan, Liu Minghao, Liu Qingyu, dan Liu Qingxian pecah keempat arah. Apapun yang terjadi, tidak seorang pun boleh melihat ke belakang. Long Chen berteriak. Sebelum pergi ke laut tenggelam, Long Chen membuat formasi sederhana untuk mereka. Hal ini untuk mencegah terjadinya pertikaian kelompok. Tanpa formasi, mereka hanya akan berada dalam kekacauan. Empat master klan abadi masing-masing memimpin empat tim. Awalnya, sangat tabu untuk keluar secara terpencar-pencar. Kekuatan yang tersebar membuatnya lebih mudah untuk dikalahkan satu per satu. Tapi tidak mungkin, jika mereka berkumpul, begitu salah satu dari tiga tuan membunuh mereka, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Tersebar, selama satu tim bertahan, klan undet tidak akan dimusnahkan. Selama manusia masih hidup, masih ada harapan. Membunuh. Liu Minghao meraung. Bahkan dia, yang biasanya tenang dan bijaksana, menjadi gila saat menyaksikan begitu banyak orang tua meninggal. Dia langsung membakar jiwanya, membuka teratai api penghancur dunia, dan melesat ke satu arah. Debu panjang. Liu Ruyan sudah menangis. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari pertempuran ini, apakah Long Chen bisa selamat, dan apakah ayah dan ibunya bisa selamat. Jika dia ditakdirkan untuk mati, dia lebih suka semua orang mati bersama. Ia tidak takut mati, namun ia takut orang-orang terdekatnya akan mati saat ia masih hidup. Ayo pergi. Melihat Liu Ruyan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya saat ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia tidak bisa pergi dengan semua orang karena dia tahu Long Chen tidak akan pernah membiarkannya pergi. Siapapun yang bekerja sama dengannya akan dihancurkan. Debu panjang. Liu Ruyan menggigit bibir ceri dan memegang permata hijau di tangannya. Itu adalah mata abadi, harta paling berharga dari klan abadi. Liu Chang Tian mempercayakannya pada Liu Ruyan. Gemuruh. Dengan air mata berlinang, Liu Ruyan memalingkan wajahnya dengan susah payah, tidak melihat ke arah Long Chen, dan memimpin orang-orang kuat dari klan Undet untuk membunuh ke arah lain. Liu Qingyu dan Liu Qingchen juga memimpin murid-murid muda klan abadi untuk membunuh di dua arah lainnya. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk marah apalagi sedih. Yang harus mereka lakukan adalah bergegas keluar dan mencoba menyelamatkan nyawa mereka untuk melanjutkan api klan Undet. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Sekarang mereka hanya bisa berjuang keras. Adapun hasilnya, tidak ada yang tahu. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Long Chen meraung, dan api matahari bulan bermekaran. Di saat yang sama, gagak emas dan kelinci giyok di ruang kacau menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi totem. Pohon Tein dan Pohon Purba Fusang juga layu dengan cepat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Long Chen mengaktifkan dua kekuatan api terkuat dengan cara yang hampir merusak. Gemuruh. Kedua api itu saling terkait, dan teratai api besar bermekaran, membakar ruang yang jaraknya miliaran mil terlepas dari apakah itu teman atau musuh. Chi-Chi-Chi. Monster yang tak terhitung jumlahnya terbakar oleh api, dan seluruh tubuh mereka membara. Bahkan monster setingkat Kaisar Dewa tidak dapat menahan api yang begitu mengerikan dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Orang kuat dari klan abadi tidak akan banyak berpengaruh jika mereka dilindungi oleh orang kuat setingkat Kaisar Miao dan diberkati dengan kekuatan keabadian. Nyala api membubung ke langit dan gelombang udara bergulung. Orang-orang kuat dari klan undet menggunakan dorongan ini untuk menyebar dengan cepat ke segala arah. Debu panjang. Chu Yao meneteskan air mata. Dia tahu bahwa langkah Long Chen adalah memberi mereka kesempatan terbaik untuk melarikan diri, tetapi dia sendiri masih tetap berada di tengah medan perang. Gemuruh. Orang-orang dan monster yang tak ada habisnya didorong jauh seperti perahu kecil di tengah gelombang badai dan sebagian besar pusat medan perang dibersihkan. Tujuh warna terbakar dengan darah dan ribuan pedang terbang bersamaan. Nyala api masih terus membesar. Long Chen membentuk segel dengan tangannya dan tiga belas urat naga berwarna-warni terbakar di belakangnya. Kemudian segelnya berubah dan miliaran pedang berubah menjadi pelangi terbang melesat ke segala arah. Saat ini, Long Chen mulai bekerja keras. Setelah mengintegrasikan delapan gerakan Yunlong, Long Chen akhirnya memahami kekuatan kekerasan yang diajarkan oleh ayahnya dan membakar kekuatan darah tertinggi tujuh warna dalam sekejap membentuk senjata paling merusak dalam sejarahnya. Satu serangan. Chi-Chi-Chi. Pedang berwarna-warni ditembakkan ke dalam api. Monster level Dewa Kaisar yang tak terhitung jumlahnya tertusuk pedang dan terbunuh seketika. Meskipun monster setingkat Kaisar Dewa itu menakutkan, setelah mengalami pembakaran api bulan dan matahari, armor skalanya hangus, runenya terbakar, dan kekuatan pertahanannya turun dengan cepat. Pada saat ini, Pedang Ki-Jue, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan hidup Longchen, menembus tubuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan secara langsung memutus vitalitas mereka. Mayat monster Dewa Kaisar berjatuhan dari langit seperti hujan. Serangan Longchen menghindari jalur Liuru Yan dan yang lainnya dan melewati mereka. Kemanapun aliran warna-warni itu lewat, monster-monster berjatuhan berkeping-keping. Hasilnya, tekanan mereka tiba-tiba berkurang, dan kemajuan mereka dipercepat secara instan. Hati-hati, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Longchen 5.915 Dihadapkan pada pertanyaan tegas Longchen, Longchen tidak menjawab. Ketika Longchen muncul, Longchen merasakan energi Jiuli yang kuat. Longchen menyadari bahwa Longchen berasal dari klan Jiuli, dan nama keluarganya adalah Long, jadi kemungkinan besar dia berasal dari keluarga Long. Tapi bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Panjang? Dia adalah salah satu dari delapan Dewa Besar Brahma. Akankah dia membiarkan dirinya pergi dan membiarkan klan Undet pergi karena Longchen berasal dari darah keluarga Long. Jelas sekali hal ini mustahil. Longchen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong padanya. Dia menggunakan darah Jiuli untuk menangkis serangan itu, dan menggunakan kahliannya untuk mendapatkan peluang bertahan hidup. Longchen seperti sambaran petir, berlari keluar dengan liar. Sekarang Liu Ruyan dan yang lainnya telah melarikan diri, dan sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika dia melarikan diri, dia tahu bahwa seseorang pasti akan keluar untuk mengejarnya, dan orang yang mengejarnya pasti adalah Longchen. Brahma Agung tidak akan pernah melepaskan keturunan sembilan bintang manapun. Dilihat dari nada suara Longchen, Lian Sang Kiang menggunakan dugaan keturunan Longchen dari sembilan bintang sebagai umpan untuk mengundangnya, salah satu dari delapan dewa agung. Terlihat hanya dengan mengekspos sebuah altar, Longchen tidak boleh diundang, namun dengan tambahan keturunan sembilan bintang, Longchen hadir. Hal ini menunjukkan bahwa silsilah Brahma yang agung sangat mementingkan silsilah bintang sembilan. Berdengung Benar saja, saat Longchen bergerak, kekosongan itu runtuh. Sebuah tangan besar menutupi langit dan meraih Longchen. Itu adalah sebuah perebutan, bukan sebuah tamparan. Berbeda dengan pukulan sebelumnya, Longchen ingin bertahan. Mulut yang hidup. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Longchen berteriak, dan langsung memanggil tubuh pertarungan darah naga. Di saat yang sama, dia membuka tangan kirinya, dan bayangan naga muncul. Naga ungu itu muncul dan berubah menjadi busur raksasa berbentuk naga. Yunlong menembakkan matahari. Longchen berteriak dan melakukan aksi menggambar busur. Busur naga raksasa itu seperti bulan purnama dalam sekejap, diikuti oleh anak panah ungu, terjalin dengan kekuatan darah naga, dan ditembakkan. Ledakan. Dengan keras, telapak tangan besar itu tertusuk panah Longchen, dan sebuah lubang besar ditembakkan. Lubang besar baru saja lahir, dan orang-orang Longchen sudah keluar dari lubang seperti sambaran petir, melepaskan diri dari tangan raksasa itu. Anak muda sedang mencari kematian. Longchen berhasil menyingkirkan serangan Longchen dua kali berturut-turut, yang membuat Longchen marah. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Longchen tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi di kejauhan, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Perlindungan Yunlong. Longchen berteriak, dan perisai ungu besar muncul di depannya. Di atas perisai, ada ribuan awan keberuntungan, satu demi satu. Berdengung. Begitu segel di tangan Longchen berubah, perisai ungu itu terbelah menjadi ribuan keping dalam sekejap. Setiap bagiannya setipis sayap jangkrik, dan dengan cepat menyebar membentuk ribuan dinding perisai. Ini adalah jurus pertahanan terkuat dalam delapan gerakan Yunlong. Setiap perisai dipisahkan dan kekuatan langit dan bumi ditarik dengan panik. Dalam sekejap, aura langit dan bumi tersedot hingga kering, dan perisai setipis sayap jangkrik menjadi setebal seratus meter dalam sekejap. Di dalamnya, sangat kokoh. Yang paling penting adalah rune di antara ribuan perisai ini saling bertumpukan, membentuk formasi misterius. Kekuatan perisai pertama dapat menahan serangan penuh dari kaisar ilahi yang kuat, dan perisai berikutnya lebih kuat dari yang terakhir. Hal terkuatnya adalah ketika perisai pertama rusak dan rune di perisai pertama meledak, semua energi di perisai akan ditransfer ke perisai kedua. Secara teoritis, pertahanan semacam ini tidak terkalahkan. Longchen mempelajari gerakan ini tetapi tidak pernah menggunakannya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya menggunakan jurus ini, tetapi hari ini, dia harus mengeluarkan sejumlah besar uang. Kekuatan darah naga dilepaskan, menghadapi kekuatan kekaisaran yang menakutkan, mempertahankannya sama saja dengan mencari kematian. Ledakan. Begitu Longchen menggunakan gerakan ini, riak kematian menyebar dari segala arah, dan bumi serta kehampaan langsung berubah menjadi ketiadaan. Pusaran memutar menghancurkan hutan iblis abadi dalam sekejap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada lima ahli tak tertandingi gelombang Longchen merasakan ancaman kematian yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Bang bang bang. Ketika riak kematian menyebar dan mengenai perisai Longchen, perisai kuat Longchen meledak satu demi satu seperti selembar kertas. Di hadapan kekuatan kekaisaran yang menakutkan, perisai itu rapuh seperti kertas putih. Tak tertahankan. Bulan setan. Melihat bahwa perisai itu tidak dapat menahan kekuatan kekaisaran yang menakutkan, Longchen berteriak. Ketika perisai terakhir meledak, kuali bulan iblis muncul dan menyelimuti Longchen. Ledakan. Dengan ledakan keras, Longchen sangat terkejut sehingga bintang-bintang muncul di matanya, setegup darah muncrat, dan terbang bersama dengan kuali bulan iblis. Namun, setelah lapisan perisai dilawan, hampir 99 persen tekanan kaisar yang menakutkan itu diimbangi. Pada akhirnya, dengan perlindungan kuali bulan iblis, Longchen hanya mengalami luka ringan. Debu panjang. Liu Ruyan, yang telah bergegas ke pinggiran hutan iblis abadi, melihat ke belakang dan melihat bahwa hutan iblis abadi berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan yang menakutkan, dan pusaran air besar menelan dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkannya. Tangisan kesedihan. Chu Yao juga menjadi pucat saat ini dan seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, dia dalam keadaan kebingungan, seolah langit dan bumi telah kehilangan warnanya. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang bisa bertahan kecuali keberadaan setingkat kaisar. Yang mulia kaisar. Melihat pemandangan ini, para murid klan abadi menitikan air mata satu per satu. Rumah mereka dihancurkan seperti ini, dan Liu Chang Tian serta Si Hua tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Gemuruh. Pada saat ini, akibat yang mengerikan melanda di depan mereka, dan semua orang secara naluriah berkerumun, mengikuti formasi pertahanan yang telah diajarkan Long Chen kepada mereka sebelumnya, menjalin semua kekuatan abadi untuk menahan dampak yang mengerikan. Terjadi ledakan, dan perisai yang dibentuk oleh semua orang dihancurkan dengan kejam oleh kekuatan yang menakutkan, dan banyak orang. 5.916 Idiot, jika kamu pergi ke sana sekarang, begitu kamu terlibat dalam pertempuran mereka, aku bahkan tidak akan bisa membawamu pergi. Kamu pasti akan mati. Melihat Long Chen bergegas menuju inti medan perang tanpa ragu-ragu, Qian Kun Ding meraung cemas. Qian Kun Ding jarang mengalami saat-saat cemas seperti itu, dan jarang mengaung keras ke arah Long Chen. Hal ini menunjukkan bahwa situasi sudah tidak terkendali, bahkan menimbulkan kepanikan. Tidak dapat dipahami bahwa bahkan orang dengan sedikit otak pun tahu bahwa lebih baik melarikan diri pada saat ini, apalagi seorang jenius seperti Long Chen yang telah mengalami badai tanpa akhir dan sangat bijaksana. Tapi Long Chen kebetulan bodoh saat ini, dan Qian Kun Ding menjadi gila olehnya. Sayangnya, ia sudah mengenali tuannya dan tidak bisa melawan keinginan Long Chen. Jika tidak, ia akan segera memenjarakan Long Chen dan membawanya bersamanya. Dia pergi dengan paksa. Maaf senior, saya diminta untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian, saya tidak bisa melakukannya. Long Chen mengertakkan gigi. Dia juga tahu bahwa melakukan hal itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, tetapi dia tidak pernah meninggalkan siapapun seumur hidupnya. Mengetahui bahwa hanya ada sedikit jalan keluar dari kematian, dia masih ingin mencobanya. Betapapun kecilnya peluangnya, dia harus melakukannya. Ledakan. Kekuatan darah naga meledak, dan Long Chen melewati pusaran air di langit, diikuti oleh tekanan yang menakutkan, seperti miliaran bilah tajam, menebas ke arahnya. Bahkan ketika tubuh pertarungan berdarah naga berada pada puncaknya, Long Chen masih hampir hancur hingga muntah darah karena tekanan yang menakutkan. Idiot, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika mereka melihat Long Chen bergegas ke tengah medan perang, lima orang di tengah terkejut, dan ekspresi Liu Chang Tian sangat jelek. Liu Chang Tian dan Master Si Hua mendorong bola rune seperti matahari dengan kedua tangannya, yang berisi kekuatan dewa tak bertuhan. Mereka menekan tiga kekuatan kuat Long Chen, Yan Yang dan Lian untuk sementara dan hanya bisa melawannya. Sebelumnya, Long Chen terus-menerus menyerang Long Chen dari udara karena mereka bertiga lawan dua, dan Long Chen masih memiliki energi yang cukup untuk mengalihkan perhatiannya dari menyerang Long Chen. Hal ini membuat Liu Chang Tian dan Guru Si Hua sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, Long Chen pasti akan mati. Pada akhirnya, mereka tidak lagi menahan diri, dan mengambil risiko untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mereka percaya bahwa Long Chen harus memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, karena Master Si Hua tahu bahwa Long Chen ada kian kunding di dalam debu. Setelah satu pukulan, hutan iblis abadi dihancurkan, tetapi juga berhasil menyerap semua kekuatan ketiga orang tersebut, dan Long Chen juga selamat, yang membuat mereka berdua merasa bahagia. Dengan cara ini, Long Chen dan anak-anak klan abadi dapat melarikan diri dengan percaya diri. Namun, harga yang harus dibayar adalah kekuatan hidup mereka, yang akan habis dalam waktu kurang dari satu jam, dan yang menanti mereka adalah kematian. Namun jam ini cukup bagi anak-anak untuk kabur tanpa jejak. Masa depan klan undet tidak akan hancur, dan semuanya sepadan. Namun, Long Chen kembali dengan pembunuhan, yang membuat Liu Chang Tian terkejut, marah, dan terharu. Ketika Tuan Si Hua melihat Long Chen kembali tanpa ragu-ragu, hatinya tiba-tiba tertusuk seperti pisau. Bocah bodoh, jika kamu mati, bagaimana kamu membiarkan Ru Yan dan Cu Yao hidup? Hahaha, izinkan aku memberitahumu, bagaimana keturunan besar sembilan bintang bisa lolos dari medan perang. Bukankah itu akan mempermalukan penguasa sembilan bintang? Melihat Long Chen kembali, Lian Sang Qi yang tertawa terbahak-bahak. Long Chen tidak melarikan diri, tetapi bergegas, yang mengejutkan Long Chen, Yan Yang dan Lian. Tiga Lian yang kuat langsung meluncurkan metode provokasi, berharap menggunakan kata-kata untuk menekan Long Chen dan menyeretnya ke bawah. Hidup. Dalam situasi tiga lawan dua, Liu Chang Tian tidak bisa bertahan lama. Selama dia bisa menangkap Long Chen, dia tidak perlu khawatir untuk menangkap sisasi saklan undet. Berdengung. Guntur meledak, dan sosok Long Chen terbelah menjadi tiga dan masing-masing menerkam tiga orang. Sungguh menggelikan kalau seekor lalat mengguncang pohon. Melihat Long Chen benar-benar menyerang mereka bertiga, Yan Yang tidak bisa menahan cibiran. Ledakan. Dengan ledakan keras, ketiga klon guntur Long Chen meledak berkeping-keping. Belum lagi menyentuh tubuh mereka bertiga, mereka hancur bahkan tanpa menyentuh cahaya dewa pelindung tubuh. Gelombang namun, Long Chen tidak berkecil hati. Dia mengertakan gigi dan langsung menerkam Yan Yang, yang termasuk di antara mereka bertiga. Jangan. Melihat Long Chen yang mengambil tindakan kali ini, langsung menuju matahari yang terik, Master Si Hua berteriak, dalam pertempuran tingkat ini, Long Chen hanya akan mati sia-sia jika dia bergegas masuk. Liu Chang Tian juga cemas saat melihat adegan ini. Dia tidak tahu bagaimana pria licik seperti rubah ini bisa menjadi bodoh dan bodoh saat ini. Mencari kematian. Yan Yang sangat marah saat melihat Long Chen benar-benar menyerangnya setelah mengujinya. Orang ini sebenarnya mengira bahwa dia adalah kesemak lembut di antara ketiga orang tersebut. Yan Yang, jangan bunuh dia. Gunakan kekuatanmu untuk menjebaknya. Aku akan membuatnya tetap hidup. Saat ini, Yan Yang menerima pesan dari Long Chen. Pada saat yang sama, dia juga menerima pesan dari Lian San Kiang, Tuan Yan Yang, biarkan dia hidup untuk melacak sisa-sisa klan undet. Dia akan sangat berguna. Berdengung. Saat ini, Long Chen sudah mencapai Yan Yang. Cahaya ilahi pelindung tubuh pada Yan yang menghilang seketika, dan Long Chen berhasil bergegas ke Yan Yang. Kematian. Long Chen meraum marah dan menamparkan bagian belakang jantung Yan Yang dengan telapak tangan. Kekuatan darah naga menginfeksi seluruh telapak tangan, yang penuh kekuatan. Namun, melihat telapak tangan Long Chen, lima pria kuat yang hadir tercengang. Menghadapi pria kuat yang menakutkan seperti Yan Yang, Long Chen tidak menggunakan senjata apapun dan menyerang dengan tangan kosong. Semua orang tahu bahwa umat manusia adalah yang paling kuat dalam hal menempas senjata, formasi, mantra, teknik bertarung, del, tetapi tubuh fisik adalah kelemahan mereka. Meskipun Long Chen diberkati oleh tubuh pertarungan darah naga saat ini, dia menghadapi Yan Yang yang memiliki energi kekaisaran di tubuhnya. Bagi Yan Yang, pukulan ini seperti seekor lalat yang melambaikan cakarnya dan menggaruk rasa gatalnya. Itu bahkan tidak masuk hitungan. Melihat Long Chen benar-benar menggunakan gerakan ini untuk melawannya, wajah Yan Yang langsung menjadi gelap. Dengan ini, 5.917 Tanaman merambat aneh itu seperti ular piton aneh, muncul dari telapak tangan Long Chen, membungkus seluruh tubuh Yan yang dalam sekejap, dan kemudian guntur hitam dilepaskan, dan tubuh Yan yang sepertinya diikat oleh besi panas membara. Ah! Meskipun dia sekuat matahari yang menyala-nyala, dia tidak pernah menyangka bahwa tanaman merambat hitam akan sangat beracun, membuat tubuhnya terkorosi secara gila-gilaan. Meskipun tubuh daging dan darah ini diubah menjadi api, dia tetap tidak bisa menahannya. Ledakan Yan Yang meraung dan berjuang secara naluriah. Tanaman merambat pecah berkeping-keping, dan Long Chen terjatuh karena perjuangan Yan Yang, dan darah muncrat. Selesaikan. Meskipun Long Chen memuntahkan darah, dia sangat bersemangat. Dia sengaja menggunakan kekuatan guntur untuk menguji ketiganya, hanya untuk memberi mereka cukup waktu untuk berpikir. Lalu dia menyerang Yan Yang secara terang-terangan. Dia berharap Long Chen pasti ingin Yan Yang tetap hidup sehingga dia memiliki kesempatan untuk dekat dengan Yan Yang. Alasan mengapa Long Chen memilih Yan Yang adalah karena Huo Linger memiliki kekuatan api Yansu di tubuhnya. Meskipun Long Chen telah melepaskan api Taiyin dan api matahari sebelumnya, nyala api Yansu membuat Huo Linger terselamatkan. Namun, kekuatan Yan Yang terlalu kuat. Api aslinya mengandung energi kekaisaran, dan Huo Linger tidak memiliki cara untuk menyerapnya secara langsung. Long Chen menggunakan api Yansu di tubuh Huo Linger sebagai api, dan menggunakan kekuatan ruang kacau untuk memasukkan api Yansu yang tak ada habisnya ke dalam ruang kacau. Untuk memenjarakan Long Chen, Yan Yang melepaskan sejumlah besar api-api. Karena dia juga harus bertarung melawan Liu Changtian, dia tidak memiliki kendali yang cukup atas api yang dilepaskan tersebut. Pada saat ini, Long Chen melancarkan serangan diam-diam, menggunakan kekuatan Yansu di tubuh Huo Linger untuk menyerang api yang memenjarakannya. Api Yansu yang memenjarakannya segera terstimulasi dan secara naluriya ingin melahap Huo Linger. Saat Huo Linger berada di ruang kacau dan Long Chen membuka pintu ke ruang kacau, nyala api ini mengalir ke ruang kacau dalam sekejap, dan kemudian menjadi seperti menutup pintu dan memukuli anjing. Ketika api-api yang memenjarakan Long Chen menghilang, Yan Yang segera merasakan bahwa sebagian dari kekuatan aslinya telah menghilang tanpa bisa dijelaskan. Saat dia terkejut, Long Chen melancarkan serangan mendadak. Ini adalah kartu truf Long Chen, yang secara langsung melepaskan tanaman merambat kuno yang misterius, memenjarakan Yan Yang, dan melepaskan kekuatan penghancurnya. Namun, meskipun kekuatan destruktif dari tanaman merambat kuno yang misterius itu menakutkan, ia masih terlalu lemah. Ia masih dalam masa pertumbuhan dan belum sepenuhnya berkembang. Ia hancur akibat terik matahari dan tubuhnya rusak parah. Hanya setengahnya yang tersisa di ruang kacau itu. Sepotong tubuh yang panjangnya sekitar satu kaki. Namun, tanaman merambat kuno yang misterius itu belum mati. Selama diberi nutrisi yang cukup, ia akan segera terlahir kembali. Tanaman merambat kuno yang misterius tidak mengikat Yan Yang, dan Long Chen tidak menyangka bahwa tanaman merambat kuno kecil yang misterius ini dapat mengikat pria yang menakutkan dan kuat dengan energi kekaisaran. Yang dia inginkan adalah Yan Yang secara naluriah berjuang di bawah rasa takut. Hati-hati. Pada saat Yan Yang berjuang secara naluriah, di bawah gangguan, energinya tidak seimbang, dan Long Chen dan Lian San Kiang berteriak kaget. Berdengung. Kekuatan Liu Chang Tian meledak saat ini, dan dengan raungan marah, bola energi seperti matahari berkembang dengan cepat dan menghantam Yan Yang. Long Chen dan Lian San Kiang berteriak. Saat Yan Yang melonggarkan kekuatannya, bola energi yang menghancurkan dunia dikumpulkan. Keadaannya sudah tidak terkendali lagi. Mereka tidak bisa menahannya. Melihat energinya di luar kendali, mereka berdua ketakutan. Harus membuat cadangan dengan cepat. Berdengung. Long Chen berhasil melakukan serangan diam-diam. Melihat pukulan mengerikan itu akan meledak, dia sangat ketakutan hingga dia hendak melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sebatang pohon willow melilit pinggangnya dan menyeretnya pergi seperti kilat. Ledakan. Sebelum Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi, sebuah ledakan mengejutkan datang. Ledakan ini sepuluh kali lebih keras dari yang terakhir kali. Namun, Long Chen tidak terluka sama sekali. Sosok Lord Si Hua menghalangi jalannya. Tuan Si Hua lah yang mengambil tindakan dan menariknya. Master Si Hua dikelilingi oleh energi kekaisaran gelombang terlihat samar-samar bahwa cabang willow transparan bergerak maju mundur, membentuk bola pertahanan. Gemuruh. Kekuatan kekaisaran yang menakutkan berkembang. Long Chen melihat bahwa rantai keteraturan berubah menjadi bubuk, hukum ruang dan waktu dimusnahkan, dan penghalang dunia ditembus. Senjata pembunuh terkuat di penghalang dunia, bila luar angkasa, juga dihancurkan dengan kejam. Pada saat yang sama, Long Chen mencium atmosfer luar angkasa yang aneh dan merasakan kekuatan hukum yang aneh. Ketika angin tak berujung lewat, Long Chen menemukan bahwa sebuah lubang selebar miliaran mil telah muncul di dunia. Dia berdiri di sisi gua ini, dan di sisi lain gua, juga ada sebuah dunia. Dari nafas dunia, Long Chen merasakan nafas yang familiar. Nafas dunia bawah. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa pukulan ini menembus penghalang antara dua dunia, membentuk gerbang antara surga kaisar dan dunia bawah. Pada saat itu, Long Chen tercengang. Long Chen pernah ke dunia bawah. Ketika dia kembali, Wu Tian lah yang menembus simpul luar angkasa dengan satu serangan dan membentuk saluran luar angkasa untuk mengirimnya kembali. Pukulan itu sangat menggemparkan. Long Chen benar-benar tercengang saat itu. Itu sudah merupakan kekuatan yang melampaui pengetahuannya pada saat itu. Kini, pukulan Liu Chang Tian telah menghancurkan penghalang tatanan dunia dan secara paksa menembus kedua dunia tersebut. Berapa tingkat kekuatan ini? Batuk, batuk, batuk. Batuk hebat terdengar di kejauhan, dan Yan yang batuk darah. Darah yang dia batukkan jatuh ke langit dan berubah menjadi magma hitam, membentuk rantai api di kehampaan. Pemandangan itu sangat mengerikan. Sangat kuat, dan dia selamat dari serangan yang mengerikan. Kulit kepala Long Chen terasa mati rasa untuk beberapa saat, dan dia masih hidup setelah dipukul dengan keras di bagian depan, yang sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang orang-orang kuat dengan energi kekaisaran. Di seberang terik matahari, Liu Chang Tian terengah-engah, napasnya masih tersisa. 5.918 Jika Long Chen pergi dan Yan yang mendapat kesempatan untuk bernapas, maka Liu Chang Tian dan Lord Si Hua akan tetap mati, dan semua petualangan sebelumnya akan sia-sia. Bajingan ini. Melihat Long Chen menolak menerima nasihat apapun dan keras kepala seperti keledai, Liu Chang Tian mencintai dan membenci bocah ini. Umat manusia berbahaya dan licik, tetapi Long Chen begitu penyanyang dan sales sehingga dia bersedia tinggal bersama mereka. Mati. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Melihat Long Chen bekerja sangat keras, hanya berharap mereka bisa hidup, kesombongan Liu Chang Tian juga muncul, dan dengan raungan, energi kekaisaran membakar ke arah Long Chen. Wajah Tuan Si Hua di sana sepucat kertas, tapi dia mengertakan gigi dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah visi menyelimuti dunia, dan cabang pohon willow yang tak berujung melonjak seperti lautan luas yang mengalir menuju Lian Sang Kiang. Master Si Hua mengkonsumsi lebih banyak energi daripada Liu Chang Tian, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik pertahanan dengan energi yang lebih kuat. Dia tidak bisa membunuh tiga Lian yang kuat, tapi dia bisa menjerat mereka. Pada saat ini, baik Liu Chang Tian dan Master Si Hua sedang membakar hidup mereka dan berjuang. Bahkan Long Chen berjuang mati-matian, jadi mengapa mereka tidak berjuang mati-matian? Anak muda sedang mencari kematian. Melihat Long Chen datang untuk membunuh, bahkan seekor semut kecil pun berani menyerangnya. Yan Yang meledak dengan niat membunuh. Dia tidak lagi mengabaikan nasihat Long Chen, membuka mulut besarnya, dan mengarahkan pedang api ke Long Chen. Datang penguat. Naga menawarkan cakar. Long Chen meraung, dan cakar naga yang menutupi langit ditembakkan dari langit. Ledakan. Dengan suara keras, cakar naga dan pedang api itu meledak pada saat yang bersamaan. Saat ini, Yan Yang sangat lemah. Pukulan ini seimbang dengan Long Chen. Namun, setelah pukulan ini, kekuatan darah naga Long Chen langsung habis, dan fenomena darah naga juga menghilang. Sayang sekali. Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa dia harus mempertahankan sejumlah kekuatan darah naga, setidaknya untuk mempertahankan kondisi tubuh pertarungan darah naga. Karena hanya dalam keadaan seperti itu, dia bisa mencari bantuan dari kekuatan kaisar naga kekacauan. Sekarang kekuatan darah naga telah habis, kekuatan kaisar naga kekacauan tidak dapat disalurkan kepadanya, dan dia langsung kehilangan kartu trufnya. Tapi sekarang kita sudah berjuang sampai titik ini, kita tidak bisa mundur lagi. Long Chen berteriak dengan marah. Badan pertempuran bintang delapan, buka. Lautan bintang muncul, dan di antara miliaran bintang yang bergoyang, delapan bintang besar sama mempesona seperti matahari, mengelilingi punggung Long Chen. Di atas kepala, bintang-bintang di langit bergoyang, ribuan auman, dan bintang-bintang bersinar terang. Long Chen seperti dewa perang di bawah langit berbintang. Matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan dia bergegas menuju matahari yang terik. Visi ini. Long Chen, yang bertarung sengit dengan Liu Chang Tian di kejauhan, dipenuhi dengan api, cahaya ilahi warna-warni beterbangan, dan gambar dewa Brahma di atas kepalanya seperti reinkarnasi surga, terus berubah, memberinya kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Namun, ketika Long Chen memanggil bintang-bintang keketika dia merasa seperti gajah, pupil matanya sedikit menyusut. Semut sialan, mati. Serangan Yan yang diblokir oleh Long Chen dan dia menjadi sangat marah. Dia membuka tangannya yang besar, dan tombak besi muncul dan menghantamkannya ke arah Long Chen. Senior. Yan yang menggunakan senjatanya, yang merupakan keberadaan menakutkan yang terjalin dengan energi kekaisaran. Setelah dipukul dengan senjata ini untuk beberapa saat, bahkan tulang Long Chen pun tidak tersisa. Belum lagi menyentuhnya, bahkan jika itu sedikit tergores oleh imperial ki di atas, itu bisa membunuh Long Chen. Kalian pasti tahu kalau saat melawan Liu Chang Tian sebelumnya, Yan yang tidak menggunakan senjata. Sekarang saat bertarung melawan Long Chen, seorang suci surgawi kecil, dia terpaksa menggunakan senjata. Terlihat kemarahan Yan yang sudah mencapai titik ekstrim. Gemuruh. Tombak besi Yan yang, dengan api hitam menempel, membakar separuh langit, dan menghantam wajah Long Chen. Ancaman kematian yang mengerikan langsung menyelimuti Long Chen. Sayang. Qian Kun Ding menghela nafas tak berdaya dan muncul diam-diam di atas kepala Long Chen. Tanda di sekujur tubuhnya menyala, dan cahaya ilahi menyelimuti Long Chen. Ledakan. Begitu muncul, tombak besi itu menghantam kuali Qian Kun dengan keras. Akibatnya terjadi ledakan, dan tombak besi itu langsung hancur berkeping-keping dan meledak di tempat, serta salah satu lengan Yan yang pun meledak. Ini. Melihat pemandangan ini, Yan yang tercengang. Senjata sucinya sebenarnya diledakan oleh kuali perunggu yang tampak tidak mencolok. Senjata dewa Yan yang meledak, dan naga hitam kecil muncul dari kehampaan. Mereka menggigit pecahan senjata ilahi dan menyeretnya kembali ke ruang kacau. Naga hitam kecil itu jelas-jelas diubah oleh Huo Linger. Senjata ini tidak hanya memiliki tanda kekaisaran, tetapi juga energi kekaisaran murni. Itu adalah harta yang mutlak baginya, dan dia sama sekali tidak akan melepaskannya. Senjata Yan yang meledak, semua orang kaget, tapi yang paling ngeri adalah Long Chen, matanya hampir melotot. Itu. Dia segera mengenali asal-muasal kuali kuno itu. Meskipun Long Chen pernah menggunakan kuali bulan iblis sebelumnya, dia langsung mengenalinya sebagai kuali palsu. Sebagai salah satu dari delapan dewa agung, yang telah berurusan dengan ramuan dan api sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis, Qian Kun Ding. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan jantungnya agar tidak berdetak kencang. Qian Kun Ding memiliki godaan fatal bagi setiap penggarap alkimia, dan Long Chen tidak dapat menahannya. Xing Xi Han, penghancur salib dewa. Long Chen meraum dengan marah, dan kata, sepuluh, muncul di telapak tangannya. Bintang tak berujung berkumpul di telapak tangannya, dan pukulan yang menghancurkan dunia tercetak kuat di dada Yan Yang. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, dada Yan Yang meledak, dan sepuluh, besar membentuk seluruh tubuhnya. 5.919. Pada saat itu, Long Chen Ru jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak menyangka Yan Yang benar-benar memiliki kartu as. Batu hitam di tangannya membentuk dunianya sendiri, dan di dalamnya terdapat keturunannya. Yan Yang Yang marah langsung menghancurkan dunia kecil, dan menyerap keturunan di dunia kecil untuk mengisi kembali energinya. Langkah ini sangat kejam sehingga kekuatan asli Yan Yang, yang hampir habis, langsung terisi kembali sebesar 70 hingga 80 persen. Kematian. Yan Yang meraum dan meninju Long Chen dengan keras. Long Chen tidak akan pernah bisa menangkap pukulan ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menolaknya bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Dewa bintang satu jatuh. Long Chen menyalakan cahaya bintang dan memukul angin tinju Yan Yang. Terjadi ledakan keras dan cahaya bintang meledak, yang mengejutkan Long Chen, pukulan Yan Yang sedikit terguncang oleh pukulan itu. Menggoyang. Dengan guncangan ini, Long Chen tiba-tiba merasakan kunci menakutkan itu terlepas, dan dia segera mengambil kesempatan itu dan merunduk ke samping. Dia hanya memulihkan kekuatan aslinya, tetapi energi kekaisaran yang hilang tidak dipulihkan. Long Chen berteriak kaget. Penemuan ini segera memberinya harapan kembali. Tanpa restu Imperial Ki, Long Chen mungkin masih memiliki peluang. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Imperial Ki sangat berharga. Di era hukum yang berakhir, konsumsi Imperial Ki tidak dapat diperbarui. Orang-orang kuat seperti Liu Chang Tian dan Lian Sang Kiang semuanya selamat dari era kekacauan. Kekuatan asli mereka jauh lebih kuat dari sekarang, dan energi kekaisaran mereka ratusan kali lebih kuat dari sekarang. Seiring berjalannya waktu, Imperial Ki mereka telah habis dan tidak dapat diisi ulang. Setelah Imperial Ki habis, mereka akan mengalami kemunduran dan bahkan mati. Meskipun seluruh dunia telah mulai pulih, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia hampir tidak dapat menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi kembali energi kekaisarannya. Namun, pengisian ulang seperti ini sangat lambat. Dilihat dari hukum langit dan bumi saat ini, pemulihannya tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa ratus tahun. Jadi, meskipun Yan yang memiliki cara yang menantang surga, dia hanya dapat memulihkan kekuatan aslinya, tetapi dia tidak dapat memulihkan energi kekaisarannya. Tapi seberapa kuat kekuatan asli dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Orang-orang kuat di masa Ratu Dewa masih seperti semut di depan kekuatan semacam ini. Anak manusia sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Yan yang menjadi gila saat ini. Dia meraung ke langit, matanya merah, dan wajahnya berubah seperti setan. Gemuruh. Yan yang membuka tangannya, dan api Yansu yang tak ada habisnya, dengan dia sebagai intinya, dengan cepat menyebar ke segala arah, dan dunia sejauh ratusan juta mil menjadi wilayah apinya. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk bertarung dengan Long Chen. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah membunuh Long Chen. Jika dia tidak bisa membunuh Long Chen dengan cepat, dia merasa akan meledakkan dirinya sendiri dan mati. Roh api sendiri memiliki temperamen yang buruk, dan garis keturunan Yansu bahkan lebih terkenal karena kekejamannya. Yan yang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Dalam keadaan marah, dia sangat berbahaya dan bisa menghancurkan dirinya sendiri kapan saja. Ia juga mengetahui situasinya sendiri. Jika tidak bisa membunuh Long Chen, dia akan mati. Gemuruh. Medan api menyebar, menutupi langit. Tanpa memberi Long Chen kesempatan untuk menghindar, ular piton monster api yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul menuju Long Chen. Berengsek. Long Chen juga sama cemasnya. Yan yang bertekad untuk membunuhnya. Ular piton aneh yang tak ada habisnya hanya untuk menahan Long Chen dan memberinya kesempatan untuk mengurungnya. Setelah dikunci olehnya, Yan yang akan melancarkan serangan fatal dan tidak akan pernah memberinya kesempatan. Huo Linger baru saja menelan api Yansu dalam jumlah besar dan masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dia tidak mampu bersaing dengan ular piton aneh ini. Tidak ada gunanya meskipun dia hampir tidak bisa menolak. Setelah Yan yang menguncinya, dia akan menggunakan kekuatan magisnya untuk membunuh Huo Linger dengan satu pukulan. Orang lain tidak bisa membunuh Huo Linger, tapi Yan yang bisa melakukannya karena dia juga roh api. Terlebih lagi, Huo Linger memiliki kekuatan di tubuhnya dan dapat dengan mudah dikunci olehnya. Long Chen tidak bisa membiarkan Huo Linger mengambil risiko. Bas-bas. Kecepatan Long Chen meningkat hingga ekstrim, berjalan melewati ular piton monster api yang tak ada habisnya. Ketika dia dikelilingi oleh monster ular piton api yang tak ada habisnya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Long Chen berteriak, dan bintang-bintang di tangannya berkumpul untuk membentuk tombak bintang yang menembus pengepungan. Pada saat yang sama, dia tidak berani berhenti sama sekali, tidak memberi kesempatan pada Yan yang untuk mengunci. Boom, boom, boom. Long Chen sedang dalam krisis. Liu Chang Tian dan Master Si Hua ingin bergegas menyelamatkannya, tetapi mereka dihadang oleh Long Chen dan Lian San. Mereka berdua adalah orang kuat di level itu dan ingin mengalahkan satu sama lain dalam sekejap. Hampir tidak mungkin. Jika bukan karena Long Chen, Liu Chang Tian tidak akan memiliki peluang untuk melukai Yan yang dengan parah. Inilah kenapa Lian San Qiang selalu percaya diri, karena tiga lawan dua, mereka bisa menekan keduanya dengan mantap. Ledakan. Long Chen sekali lagi menerobos penghalang api, tetapi setelah beberapa pertarungan keras, kecepatan Long Chen sangat melambat. Setelah satu pukulan, tubuh Long Chen terhenti sejenak. Namun, dengan sedikit stagnasi ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa ruang telah memadat dan waktu telah berhenti. Pada saat itu, dia dikunci dengan kuat oleh Yan Yang. Kematian. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Yan Yang. Dia meraung dengan marah, tanda di antara alisnya menyala, dan pedang hitam ditembakkan langsung dari alisnya. Untuk membunuh Long Chen, Yan Yang langsung membakar rune kelahirannya, mengaktifkan kekuatan magis kelahirannya yang terkuat. Pukulan yang mengerikan terhadap murid kecil Tian Sheng seperti meledakkan gunung berapi untuk membunuh nyamuk. Pada saat ini Yan Yang telah menjadi gila, dan dia ingin membunuh Long Chen dengan cara apapun, bahkan jika Long Chen menggunakan Qian Kun Cauldron. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Qian Kun Ding tidak akan hancur. 5920. Anda. Ketika dia melihat Liu Ruan kembali, Long Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Kali ini, mereka benar-benar akan mati bersama. Dalam menghadapi kekuatan absolut, meskipun Long Chen telah mencoba yang terbaik, kesenjangannya terlalu besar dan tidak ada peluang untuk kembali. Meskipun Liu Ruan dan yang lainnya sudah kembali, lalu kenapa? Di level Yan Yang, tidak mungkin menggunakan taktik laut manusia untuk menumpuknya hingga mati. Berdengung. Di layar lampu hijau yang diringkas oleh Liu Ruan, sosok muncul satu demi satu. Long Chen terkejut menemukan sosok Chu Yao, Liu Minghao, Liu Qingyu dan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao lainnya, serta pembangkit tenaga listrik muda yang tak terhitung jumlahnya dari klan mayat hidup. Semua muncul di dalamnya. Ternyata Liu Ruan dan yang lainnya berlari keluar dari medan perang, tetapi semakin jauh mereka berjalan, mereka menjadi semakin tidak nyaman. Pada akhirnya, mereka mengertakan gigi dan membunuh mereka secara langsung, apapun perintahnya. Mereka hanya punya satu pemikiran, meskipun mereka mati, mereka akan mati di tempat ini. Bersama. Keempat tim kembali pada waktu yang bersamaan. Ketika Liu Ruan menggunakan harta mata keabadian, semua orang kuat dari klan abadi dipanggil oleh suatu kekuatan misterius dan dilarikan langsung ke dalam penghalang. Di antaranya, tubuh dari daging dan darah digunakan untuk membantu penghalang dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Pukulan Yanyang menghantam penghalang dengan keras, dan Liu Qingyu serta orang lain di dalam penghalang tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, seolah-olah mereka akan dihancurkan. Namun, mereka sudah datang dengan tekad untuk mati, dan tidak akan mundur. Kekuatan seluruh tubuh mereka meledak, dan mereka dipindahkan ke dalam penghalang untuk melawan dengan sekuat tenaga. Penghalang itu berputar dengan cepat, dan Liu Qingyu merasa tubuh dan jiwanya akan hancur. Ketika dia hampir tidak bisa bertahan, pukulan Yanyang mencapai batasnya. Kesempatan bagus. Melihat kekuatan pukulan ini diblokir oleh upaya gabungan semua orang, Long Chen sangat gembira. Dia mengitari penghalang dan muncul di depan bintang yang menyala itu. Berdengung. Naga hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari belakang Long Chen, membuka mulut besar mereka dan menggigit bintang yang menyala itu. Setiap naga raksasa memiliki panjang ribuan mil, tetapi dibandingkan dengan bintang api, mereka sangat kecil, seperti sekelompok semut yang memakan semangka. Klik, klik. Naga hitam itu dengan gila-gilaan menggerogoti bintang api, melahap energinya untuk memperkuat dirinya sendiri, dan pada saat yang sama mendorong bintang api besar itu berguling menuju lubang hitam di belakang Long Chen. Lubang hitam adalah pintu masuk ke ruang kacau. Long Chen telah mencoba yang terbaik untuk membuka lubang tersebut secara maksimal, tetapi lubang tersebut masih lebih kecil dari bintang hitam. Naga hitam harus terus mengunyahnya agar lebih kecil sebelum dia bisa masuk. Mencari kematian. Melihat bahwa serangannya sebenarnya diblokir oleh Liu Ruyan dan yang lainnya, sebelum Yan yang pulih dari keterkejutannya, dia melihat Long Chen mencoba mencuri kekuatannya lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Berdengung. Namun, dia baru saja bergegas setengah jalan ketika tirai lampu hijau yang menghalangi bintang-bintang menyala muncul di depannya seolah-olah sedang berteleportasi. Tanpa diduga, Yan yang terpental lagi. Panggilan. Pada saat ini, bintang hitam, yang digerogoti oleh naga, menyusut ukurannya, baru saja melewati pintu masuk, dan menghilang dalam sekejap. Bintang hitam ini mengandung kekuatan asli Yan yang yang tak ada habisnya. Awalnya tidak dapat memukul dengan satu pukulan pun, Yan yang dapat menarik kekuatan aslinya melalui rune di bintang. Tapi ketika bintang-bintang hitam jatuh ke ruang kacau Long Chen, mereka bukan lagi miliknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh dan meninju penghalang hijau. Puff! Semua orang kuat dari klan undet di penghalang memuntahkan setegup darah. Kekuatan pukulan ini dimiliki oleh ratusan juta orang kuat, tetapi semua orang terkejut sampai muntah darah. Ledakan. Namun, ketika dia meninju penghalang hijau, Long Chen sudah muncul di atas kepalanya. Di telapak tangannya, salib berkilat dan bintang mengalir, dan dia menamparkan kepalanya dengan keras. Tindakan Long Chen adalah serangan diam-diam, tetapi di bawah kemarahan Yan yang, pikirannya sepenuhnya terfokus pada penghalang, dan dia tidak menyadari serangan Long Chen sama sekali. Ledakan. Dengan ledakan, Long Chen menamparkan kepala Yan yang dengan keras. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar tidak dapat menanggungnya tanpa perlindungan energi kaisar dan hilangnya kekuatan asli dalam jumlah besar. Pukulan ini. Kepala Yan yang hancur berkeping-keping karena tamparan Long Chen. Kepala yang meledak itu berubah menjadi kabut darah hitam yang memenuhi langit. Begitu kabut darah muncul, ia ditelan oleh naga hitam yang diubah oleh Huo Linger. Tapi pukulan ini tidak mungkin membunuh Yan Yang. Setelah pukulan itu, Long Chen tidak punya waktu untuk bernapas. Dia membentuk segel dengan tangannya. Bintang-bintang di langit menghilang seketika, penglihatan itu padam, dan puluhan rantai terlepas dari tangannya. Long Chen memadatkan semua kekuatan bintang yang tersisa, yang kurang dari 30 persen kekuatannya, menjadi rantai bintang, langsung mengikat Yan Yang yang kehilangan akal. Berdengung. Pada saat yang sama, tujuh pohon berlapis harta karun muncul, dan cahaya ilahi tujuh warna menerangi langit, menutupi trik matahari di bawah pohon. Berjudi. Ekspresi tekad melintas di mata Long Chen. Jika langkah ini gagal lagi, dia akan hancur total. Berdengung. Aura ungu meletus, 13 naga ungu raksasa terbang, Long Chen memanggil kekuatan darah ungu, dan semuanya bergabung ke dalam tujuh pohon harta karun mengkilap. Pohon mengkilap tujuh harta karun bergetar hebat, dan cahaya ilahi jatuh, menimpa Yan Yang. Yan Yang baru saja memadatkan kepala baru, dan sebelum dia sempat meronta, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya langsung kehilangan fokus. Jiwanya telah ditarik ke dalam ruang tujuh harta karun. Setiap orang akan menghonsumsi kekuatan aslinya. Long Chen berteriak dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan tujuh harta karun pohon mengkilap untuk melawan musuh. Dia awalnya ingin menarik orang ke dalam ruang tujuh harta karun, tetapi pertama-tama orang yang perlu ditarik harus diturunkan. Terima kasih.